Ronaldinho ditanya peluang jadi pelatih Indonesia. Jawaban sang legenda asal Brazil itu mengejutkan. Hal tersebut dia ungkapkan setelah melakoni lagat Trofeo Ronaldinho di Stadion Kangjuruhan Malang, Minggu 27 Juni 2022. Mantan pemain Barcelona dan A9 itu diminta bermain untuk Rans Nusantara FC. Ronaldinho bermain 30 menit untuk Rans Nusantara FC saat menghadapi Persik Kediri. Sayangnya, ia tak ikut unjuk gigi saat tim milik Rafi Ahmad itu berduel dengan Arema FC. Usai laga, Ronaldinho ditanya kemungkinan soal melatih tim nasional Indonesia di masa depan. Dia tidak menutup kemungkinan bakal mengambil langkah tersebut. Mungkin di masa depan dan kita belum tahu kapan, kata Ronaldinho sambil ketawa. Dikutip dari Youtube Trans Entertainment Senin 27 Juni 2022.